Enam Pesan Indah Bah Maimun Suber Pertama, jika engkau melihat seekor semut terpleset dan jatuh di air, angkat dan tolonglah, barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Kedua, jika engkau menjumpai batu kecil di jalan yang bisa mengganggu jalannya kaum muslimin atau kaum yang lainnya, singkirkanlah, barangkali itu menjadi penyebab dimudahkannya jalanmu menuju surga. Ketiga, jika engkau menjumpai anak ayam terpisah dari induknya, Ambil anak ayam itu dan susulkan ke induknya. Semoga itu menjadi penyebab Allah mengumpulkan dirimu dan keluargamu di surga. Jika engkau melihat orang tua memerlukan tumpangan, antarkanlah. Iya, barangkali itu menjadi sebab kelapangan resekimu di dunia. Jika engkau bukanlah seorang yang menguasai banyak ilmu agama, ajarkanlah alip bakta kepada anak-anakmu. Setidaknya itu menjadi amal jariah untukmu, yang tak akan terputus pahalanya meski engkau berada di alam kuburmu. Kenap, jika engkau tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali, Tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah bagi dirimu. Itu enam pesan penting dari Mbah Maywun Subair. Karena berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya. Dan berapa banyak amalannya, amalan yang besar menjadi kecil karena niat pelakunya. Jangan pernah meremehkan kebaikan, bisa jadi seseorang itu masuk surga. Bukan karena puasa sunahnya, bukan karena panjang salat malamnya, tapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ketika musibah datang melanda.